Aduh, Riz, Riz, sekarang apa yang aku ngomongin tempoh-tempo hari? Kejadian kan? Eh, pacaran di sini. Cocok sih. Miskin, cocoknya cacat. Kamu ini, Riz. Nggak mungkin lah kalau pacaran mereka ini. Soalnya kenapa? Soalnya dia ini cacat lu, buntung lu hasilnya. Ini, Rizky malah kemana loh. Jam segi lho, ya belum pulang. Tadi katanya cuma mau keluar lho, bentar di depan itu lho. Mana dia itu? Tidak ada itu lho, ini malam. Tidak tak selesai, istirahat dulu lho. Kan dia belum lama, dia pulang baru tiga hari ini. Kok ya udah keluar? Mungkin kan kalau dulu dia sering, udah keluar gak masalah. Soalnya kan dia udah dua tahun, dua tahun gak pulangin. Udah pulang. Kan dia udah suasana sini, udah gak seperti dulu. Ayo keluar sampai sepuluh, kan katanya cuma sebentar. Pengen cari angin, kan juga belum pulang. Terima kasih lho ya udah mau nganterin sini. Tidak ada, kan juga belum pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kamu dari mana tolim? Insya Allah. Sini, ini kamu sama siapa ini? Ini sama Mbak Indah. Sini, sini, duduk. Ini lho Pak, tadi kan Mas Rizky. Tidaknya ke tempat pacarnya yang ketuk-ketuk itu lho Pak, yang anaknya Pak Nopak. Ya Allah, kamu tadi papitannya sama Bapak cuma keluar sebentar. Ya kok malah kesana? Ya gimana Bapak? Mau... Tadi Bapak bingung mencariin kamu, katanya cuma ke depan sebentar. Ini ketemu sama Duk, siapa namanya? Indah, Pak. Duk Indah di mana tadi kamu? Di jalan. Di jalan arah tempat pacarnya, Pak Buk. Nah, ngomong-ngomong, Duk Indah. Ini tinggalnya gimana, Duk? Saya tetangga Mbak Simbun. Sebelah rumah. RT berapa tuh tempat duduk? RT 14 apa ya itu ya? Iya, Pak. Ya betul ya? Anaknya siapa tuh? Iya, 14 itu. Anaknya Pak Kandis, Pak. Ini memang udah kenal lama? Ya, aku kenal sama Indah, Pak. Nggak, terus kamu ke tempat mana siapa? Si putri itu, pacar kamu itu, itu dalam rangka apa? Ya, dulu kan aku pernah ini sih... Iya, Bapak tahu, Bapak tahu masalah itu. Iya, aku nyamburin ke sana, pengen ngomong sekalian. Ya pikir, Bapak kan istirahat dulu, biar kamu tenang. Kan seharusnya yang nganterin kan putri. Kalau istri kamu, kok malah ini, Duk Indah? Ya, masalahnya gini, Pak. Tadi itu, aku pas udah sampai sana, sumpah bener-bener nggak nyangka sih, Pak. Soalnya, aku di sana, bukannya disambut dengan baik, tapi malah aku kena ngomongan di sana, Pak. Bener, kan? Bapak dulu kan sering ngabarin kamu waktu kamu merantau. Waktu kamu masuk pacaran, Bapak udah ngasih nasihat sama kamu, so. Bener nggak kejadiannya? Dia itu cewek wanita nggak bener. Yang di otaknya, dia cuma harta. Harta aja. Tapi kamu karena cinta, kamu dibutuhkan dengan cinta kamu. Nah, setelah kamu merantau pun, Bapak sering ngabarin kamu. Bapak kan pernah lihat, atau bergabah kan sering melihat dia itu sama laki-laki lain, leh. Iya, Pak. Bener, Pak. Tadi emang ada semuanya itu. Nah, bener nggak? Kamu dulu nggak percaya sama Bapak? Iya, Pak. Ternyata emang bener yang Bapak omongin. Soalnya, ya gimana ya, Pak. Aku udah bener-bener terhonjur sayang sama dia. Aku mau membuktiin segala macemnya, eh. Sampai sana digipuin. Kenyatanya, sekarang dia nggak mau sama kamu, tau. Bener, kan? Iya. Bapak dulu sudah mampi-mampi sama kamu, leh. Kalau nyari perempuan, nyari pasangan, yang mau menerima kamu apa adanya. Bukan yang ada apa-apanya. Itu kebanyakan sekarang berumah seperti itu. Iya, Sipu. Bahkan itu ibarat calon diri kamu. Nggak mau, tau. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Kedepannya otomatis kamu udah nggak sama dia, lho? Nggak bakal sama dia, siapa. Aku udah tahu buruknya dia sama keluarganya. Ini, calon istri kamu atau pacar kamu yang udah lama berhubungan dengan kamu aja, nggak mau deket kamu. Bisa mau tanya sama, Do, Indah, apa kamu nggak malu ini punya temen seperti anak Bapak ini? Nah, nggak malu. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Lihat kondisi-kondisi kayak gini, Lho, Do. Nggak apa-apa. Yang namanya orang kecelakaan, nggak tahu kapan yang cuma datang. Bidah, kan? Padahal Bapak baru kenal sama dia. Nggak apa-apa, Lho, Pak. Nanti kan juga berusaha sendiri dari rumah. Dari kejalanan yang waktu. Iya, orang yang mau beda-beda. Sekarang gini, Lho. Ini kan jadi pelajaran bagi kamu. Sekarang kamu cemangkan hati kamu, pikiran kamu. Kamu tata kembali masa depan kamu. Jangan kamu terpuruk hanya karena satu orang wanita yang tidak mau merima kemah padanya. Saya cahaya. Bapak ada urusan di belakang kamu, ngobrol sama Do Indah. Lho, nggak? Ini mau langsung pulang. Kok buru-buru tuh? Sudah ditemukan ke Bapak. Oh, iya, iya. Terima kasih ya. Makasih yang bantu anaknya. Bapak, ya. Waalaikumsalam. Hati-hati, Duk. Sudah, kamu tenangin diri dulu. Bapak mau kembali ya. Mas? Dari mana kamu udah dari ngirim nasi bapak ke sawah itu ngirim nasi Iya sendirian nyari-nyari angin lagi banyak pikiran ya enggak sih lagi banyak ini aja mikirin sama aja ngirim apa tadi ngirim itu bekelah makan aku makan siang dulu kan ngirim terus Hai kamu masih mikirin Putri ya Mas enggak sih nggak pemikiran orang enggak pernah bohong banget kalau enggak mikirin loh ya beneran enggak mikirin apa dipikirin juga nggak penting kan memikirin hal-hal gitu mah bikin stress doang Iya sih bener apalagi udah nyakitin kita kan aku tuh pengennya Hai nyari orang tuh yang bisa nerima kok iyalah Mas umur segini juga harusnya nyari yang kayak gitu iya kita apa adanya enggak manding kita sebelah mata kayak seperti kita tuh punya kekurangan yang kurangan kita tuh ditutupin misalnya pasangan kita itu yang bisa nunggu adanya Iya kan kayak kamu gitu kan enak nggak nggak mandang-mandang orang dari sekolah halnya ya apa sih Mas orang sama-sama manusia iya juga makannya sama-sama nasi kenapa mandangnya sebelah mata mencoba kebanyakan orang masih begitu sih mandang jadi banyak enggak kastanya apa-apa ya ngomong-ngomong kok Hai baik banget bersama aku Hai nah kenapa ya nggak papa lama sekitakan temen sih Iya sih cuman kan kayak gimana gitu nggak kayak yang lain kayak yang lain gimana maksudnya yang lain juga menghindar gitu kalau dulu kan pas masih belum kakinya masih normal-normal banyak tuh kawan-kawan yang deketin ke teman rumah sekalang ini udah belajar bahkan gak ada sering ketemunya malah sama kamu terus ya waktunya aja Mas maksudnya kita ketemu gitu enggak sengaja Oh iya kamu sering banget deket sama aku emang pacarmu enggak marah pacar Iya saya itu enggak berani pacaran Mas enggak itu apa ya enggak beranilah kenapa belum pernah juga karena enggak beraninya tuh saya kan anak orang enggak punya ya Mas nanti takutnya ya dipandang sebelah mata gitu apalagi kalau semisal yang deketin orang gitu dah takut sama sih ya ya Alhamdulillah sih sering bareng Oh ya kalau misalkan banyak orang yang pandang kamu karena derajat kamu kalau enggak gini aja kamu mau enggak sama aku ya gimana semuanya gimana ya kan kamu kan selama ini udah baik banget sama aku sering nolongin aku nemenin aku bahkan sekarang pun kamu habis nantri makan bapakmu tadi kamu masih sempet nyamperin aku kesini ngajakin ngobrol saat aku lagi banyak pikiran kayak gini tapi aku kayak ngerasa nyaman aja gitu kayak kayak nemuin apa ya Hai namun seseorang yang bisa ngebantu aku mulihin rasa sakit sama semuanya tapi seorang nggak punya lumas enggak apa-apa enggak aku tuh bukan tipe orang yang mandang harta atau derajat segala macam tapi saya enggak punya apa-apa loh Mas beneran itu oke enggak apa-apa enggak masalah jadi kesen enggak enggak Bapakku juga positif menerima Bapak lu orangnya Bapakku tuh orangnya enggak enggak mulek enggak sih ribet itu kalau nyari pasangan buat aku yang penting pasangan buat aku tuh mau menerima sama aku tapi emangnya kamu yakin Mas sama kekuranganku harusnya nanya tuh begitu aku aku tahu kok kamu jawabannya lama itu pasti karena kamu takut karena ini kan aku banyak kekurangan enggak gitu Mas enggak gitu enggak enggak kalau gitu berarti kan jawabannya kau mau Iya ya kalau mau gitu ya ini kamu mau sama aku ya Allah makasih Nya ya leluh ini ngapalagi manusia biar tepung disini Luh apalagi kamu Rizky sekarang apa yang aku omongin tempo-tempo hari kejadian kan kamu ini Riz enggak mungkin kalau pacaran mereka ini soalnya kenapa soalnya dia ini cacat lo buntung luasinya sejuk ini juga aslinya kaki palsu inilah woi kamu juga ya kamu jangan mau sama dia dia itu laki-laki enggak tahu jawab cuma bisa ngomong luang ngejanjiin cari tuh yang kayak aku udah terbukti omongannya ha enggak loh kalian itu kenapa kok suka banget menghina orang bukannya menghina sih ya Emang kenyataannya kayak gini gimana coba gini loh Mas yang namanya manusia itu enggak ada yang sempurna dan semisal kalau pasangan itu satunya punya kekurangan satunya punya kelebihan saling menutupi kekurangan satu-satunya yang harus mencari yang punya kekurangan kalau emang ada dengar sendiri kan ya balik lagi Mas yang namanya manusia itu enggak ada yang sempurna segera sempurna itu cuma rokok kamu itu tahu apalah sosok nyeramain malah Oh ya aku kesini juga mau ngabarin juga ya ini aku satu bulan lagi kan habis belanja nih beli-beli buat acara lamaran jadi satu bulan lagi aku sama putri ini mau lamaran jadi aku ya nggak usah pakai omohan aja ngundangnya biar enak sekalian juga kalau agak keluarga kamu biar tahu kalau apa namanya kalau kamu itu laki-laki gagal biar tahu aja sekalian aja keluarga besar kamu kalau ada ya kalau nggak ada ya ya nggak usahlah malah disana ntar ngabis-ngabisin rendang ya udah gitu aja lah daripada kita disini ketularan buntung juga kayak gini ya pulang aja ada ya Mas orang kayak gitu eh tahu udah bisa dibahas-bahas Oh iya kamu jangan nginget-nginget dia lagi loh Mas sekarang kan aku pacar kamu Iya siapa juga yang ngomong 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 ngomong-ngomong orang kayak gitu Hai bentuknya kayak lampir gitu juga jangan kayak gitu jangan di jelek-jelekin mentang-mentang udah jadi mantan aja ya kan emang jelek sifatnya itu udah Mas pulanglah aku kamu pulang Iya terus Mas nggak mau pulang ya aku aku juga mau ikut sekalian lah ayo pulang bareng maksudnya panternya pulang mana ini Boris kok belum datang ya put ya Pak cantik nggak aku Pak kok bisa cantiknya seperti itu itu ya uh dan ngomong banget ibu kamu lupa ya dong kalau bapak ya aku takut Wah tuh untung nggak berni Bapak ya nggak ada yang mau sama aku Bapak kalau bukannya ngomong-ngomong bapak jelek tapi ya orang menarik aja kalau jujur itu maksudnya tuh makanya itu tadi kuris kalau lihat kamu waduh lepek-lepek lepek-lepek bingsan ya mana sih jadi kesinian jadi dong kok belum datang juga ya Indah siang Oh itu tuh Hai Nah iya ganteng juga dia itu Wah Assalamualaikum Waalaikumsalam uh nggak usah disuruh yuk Allah nih ada bunga kayak gini sih namanya buket bahwa kok kayak gini yang bawa kue kembor luk bawah itu makanan eh yang itu menyusupain maya khusus lainnya Bapak ini kurang modern Pak ini namanya buket Pak kayak gini kamu sukanya ya harus dong Oh ya iyalah kamu tuh jangan merayu anak saya terus pikirkan kalau mertua kamu Iya Pak tapi ngomong-ngomong ayam sampai bisa masukin usir bol dah berin aja Anu Pak bisa enggak gua mau jam berapa kan saya agak telat tadi Oh tunangannya juga aku ngomong-ngomong ngundang si Indah sama si Rizky buat datang lu biar dia nyaksiin ya biar kamu ngundang siapa Rizky tuh Rizky Oh alhamdulillah kalau diundang biaran nanti biar dia itu makan-makan disini kan kasihan nggak nggak pernah makan rendang atau makan makan-makan ya sempet sate kan saya bilangin gitu lihat omongan gitu ya seenggaknya hadirlah gitu kalau bisa bawa aja sekeluarga besar kamu biar apa namanya makan rendang itu bilang gitu kalau bisa seperti itu jadi tahu manang nantu saya itu kamu Hai haruslah kalau rumahnya tahu sendiri kan deket balik desa tingkat dua coba itu mah dia ngajak apa yang penting acara lancar nggak ada ambatan kan pokoknya intinya gini acara bentar lagi kita mulai tinggal nunggu padanya si putri Oh ya ya kalau lagi yang sama yang sama warga yang dibelakang semua itu kita yang ngobrol sebentar Oh ya ngomong-ngomong kamu dengan si putri tuh Hai 100% memang cinta ini Bapak ini udah hari ha kayaknya mau hanya di depan aja Pak Bapak ini gimana sih udah hari ha masih tanya kayak gini coba ya kalau saya udah beraniin kesini ya udah jelas-jelas 100% Pak nah iya namanya saya orang tua por orang tua itu kan apalagi mau melepaskan anak gadis satu-satunya saya lho angkat saya itu lepas cantik burung gadis gadis-gadis namanya kan putri Pak bukan gadis iya maksudnya makan oh ya ya putri ya udah ini masih lama apa gimana Pak ini saya udah ya saya soalnya sambil dekat kalau nggak tunggu sebentar lagi Bapak ini dulu bentar ya mau kemana Bapak sebentar doang Oh ya udah kalau gitu saya berduaan dulu Pak ya udah oh iya kan kamu suka beneran kan ini warnanya katanya kesukaan kamu makanya aku pesenin juga yang warnanya kayak gitu kamu tahu banget ya kan aku udah pernah bilang kalau aku memang suka warna biru iya makanya aku dari kita apa namanya waktu belanja belanja kamu sering milih-milih warna-warna kayak gini ya makanya aku inisiatif langsung beri paket warnanya kayak gini tapi tadi yang bilang Bapak itu bener kan kamu emang serius sama aku janji rumah yang ada di sana itu buat aku nanti iya udah serius udah 100% kok masih aja ditanyain kayak gini coba ya hadiah kita pernikahan kita itu bakalnya rumah yang didekat balai desa itu yang bener loh ya iyalah ngapain aku bohong coba orang aku udah serius sama kamu jadi makin cinta deh usap itu nanti oh iya Pak kamu enggak usah deket dulu jangan deket-deket belum saat tuh bahan-bahan namanya juga mau kamaran ini lupa masalah nggak boleh enggak boleh masalahnya duitnya belum dateng sama cincinya belum ada nantinya susah bergantri mau nanti nanti ada saudara-saudara saya tuh tuh itu saudara kamu tober bawa mobil ini bermana-mana ini lho Hai tuh mobil warna hitam ini lho Hai bukan itu Pak Hai terus siapa punya saya putih Pak ini bener rumahnya iya Pak iya Pak bener ya udah kok sepi tapi ya yuk yuk turun kamu harus kuat hatinya lebih iya mungkin lupakan aja dateng lho pak iya Hai bawa mobil ini toh wala assalamualaikum salam kamu toki bawa mobil ini nggak mungkin terus ngerental apa gimana waduh ini bapaknya iya pak bapaknya rizki kemarin dulu pak pak noppa orang paling kaya di daerah sini saya pak moko kemarin itu anak saya bilang katanya saya diajak ke sini ya kebetulan mau saya suruh undang sekalian makan rendang kasihan kan paling udah lama enggak makan rendangan mas silahkan masuk untuk dibantu Hai jangan duduk jangan-jangan grogi-grogi gitulah Oh berarti ini memang sengaja satu keluarga datang ke sini ya karena kemarin anak saya Rizki kan bilang Pak kita diundang katanya siapa sih unduk putri mau namanya kalau saya nggak tegakkan kalau melihat anak saya berdekat sendiri makanya saya ikut sambil silaturahmi ya ya memang kebetulan jadi memang gini Putri tadi yang ngomong sama saya katanya si Rizki diundang sekeluarga besar kalau bisa tetaganya juga enggak apa-apa lupa masalahnya kalau misalkan ada acara resepsi tunangan anak saya sampai pernikahannya nanti saya itu mau gelar acara yang mewah harus apalagi nih menantu saya Pak sudah ganteng stylish ya posisnya harganya lima juta celananya aja ya mampu beli soalnya ya biar kaget loh sampai sekalian mohon maaf Pak saya juga mau menanyakan ini periharaan saya loh Pak memang saya sih belum pernah ketemu sama Pak cuman kan kalau samando si putri ini 12 kali berapa kamu tiba ke rumah gitu loh ah terus dan kenapa kok kejadian seperti ini bahkan mereka berhubungan kan gak cuman loh kok bisa seperti ini kok kok masih tanya loh masih tanya gimana sih loh emang bapak nggak tahu waktu itu si Rizki datang ke rumah saya Iya dia cerita cuma hanya mendengar ceritanya kan saya cuma belum mendengar penjelasan langsung dari bapaknya Oh gitu jadi gini Pak kemarin itu waktu si Rizki sini memang jadi apa yang dulu pernah dia omongin dan pernah saya bicarakan dengan putri dan si Rizki ini penyataannya itu tidak sesuai dengan harapan harapan seluarga saya seperti apa loh tanya terus sih Emang kamu enggak cerita harapan saya waktu itu saya ingin mendengar penjelasan dari Pak Nobaca dengerin saya itu saya kalau ngomong kok disuruh jelasin jadi gini Pak waktu itu saya minta emas 25 gram dan uang 50 juta beserta rumah dan mobil itu Pak tapi kenyataannya Pak Coba datang kesini dengan kaki yang sudah pincang seperti ini mohon maaf ya itu sama aja saya itu malu Pak ya ini kan karena mursi Bapak satu dan Bapak disini tega memisahkan dua orang yang saling menyintai dulu cinta dulu cinta tapi setelah tahu keadaannya seperti ini orang itu bisa berubah apalagi seorang perempuan satu menit dua menit tiga menit itu bisa berubah tapi saya belum mendengar sendiri dari ucapan anak putri cinta sekalikan sama anak bapak coba terangkan putut emang saya mencintai masih masih hidup mbak tapi dia datang keadaan tetap tidak mau mempertaruhkan masa depan saya dengan suami Oh gitu jadi enggak putri mencintai anak saya enggak tulus jadi enggak enggak siap menerima kekurangan dari anak saya berada ya enggak mungkin tuh jadi gini Pak mohon maaf ini dengan omongan Bapak seperti ini seolah-olah Bapak itu masih mengharapkan si putri enggak enggak apalagi saya ini orang terpandang walaupun tok saya itu orang-orang pada tahu saya semua tapi okelah saya si putri undang anak Bapak dan Bapak sekalian saya sudah bahagia enggak saya ini saya tidak mengharapkan hanya ingin memastikan berarti memang bener-bener Pak Nopal sama renduk putri ini bener-bener sudah tidak mau kan dengan anak saya tidak tidak saya masih tanyalah saya tidak bakalan mau merestui putri dengan ciri apalagi bincang dan ya gila calon menantu saya orang kaya pebisnis jadi mohon maaf anak Bapak itu kali saya itu mending sampah itu saya buang sekali kamu udah tahu kan sendirikan ucapan Bapak terbukti semuanya sekarang silahkan kamu tujuan kamu sama duit-duk indah yang bab semalam kamu ceritakan sama silahkan nanti kita belum waktunya makan Pak enggak enggak mau tujuannya mau makan silahkan 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 mau ngomong apa silahkan tujuan kamu ke enggak kendu indah saya kan disini diundang untuk disuruh menyaksikan ada Bapak dengan laki-laki ini betul sekali nah saya juga pengen Bapak dan kalian semua ini menyaksikan menyaksikan apa menyaksikan bahasanya bahasanya saya juga bisa saya akan melamar Indah lu numpang tempat numpang makanan di sini lah Bapak di sini lah Bapak Aduh saya ini mau nunjukin kalau saya bisa walaupun nggak harus dengan dengan dia saya bisa dengan Indah Oke nah ya berdiri-diri kita saksikan sudahlah nebeng aja nggak apa-apa orang kaya biarin udah sekarang kamu mau apa enggak nggak papa saya cuma mau nunjukin kalau bahasanya saya juga bisa tanpa dia kalau saya enggak punya biaya biaya numpang aja eh siapa namanya indah tenang aja nanti kamu makanya disini semua aja biaya saya yang tanggung ya enggak sekalian nggak ngomong-ngomong sama anak bapak tapi apa enggak malu waduh banyak bisa gini aja lalu kenapa Pak namanya manusia kan punya kekurangan Pak kita sebagai pasangan harus saling ngontak waduh lihat kalau udah peletnya luntur benar-benar sendiri Bapak denger sendiri dari ucapannya indah ya silahkan terserah sih kalau mau numpang ya terserah bebas-bebas bisa biayain biayain intinya kan enggak punya duit ini seperti itu ajalah ini kamu mau kan nikah sama aku drama ini dan selama ini aku juga udah nyiapin segalanya udah nyiapin mobil sama rumah buat kita Iya aku udah nyiapin mobil sama rumah yang tadinya aku siapin buat aku sama dia sekarang aku siapin buat kamu kontrakan apa tunjukin nih kasih tahu rumahnya dimana biar tahu ini kalau kamu masih nggak percaya kamu bisa cek rumah ini ini rumah yang di dekat balik desa di dekat balik desa rumah satu-satunya rumah yang yang paling mewah di sana rumah tiga dua itu yang baru iya eh nanti bisa dibangun sama itu saya bangun emang sengaja tadinya untuk putri sekarang untuk kamu nanti dulu apa Pak kamu ngomong apa tadi rumah dekat balik desa Iya itu bukan rumah kamu berumah siapa yang bangun saya selama anak asla dirantau saya bangun suratnya ada di mobil saya bawa surat rumahnya perlu sambil perlu sambil kunci rumah udah saya pegang Pak itu rumah saya bener nah gini sekarang enggak usah kamu pura-pura lagi ini kamu buang aja udah nggak usah pakaian biasa aja jalan pura-pura lagi Pak kamu nggak usah pakaian sama ini Mas nggak nggak sakit Mas enggak terus memang selama ini ini rencana saya rencana Bapak saya saya menguji gimana kalau ini berarti di reski nggak cacat saya selama ini nggak cacat Pak saya ngikutin saran Bapak saya saya pengen tahu watak dari si Putri sama Bapak ternyata harta ya di otak Bapak sekarang kita udah tahu kamu udah resmi kan kita tutaskan lagi kita matangkan ke orang buahnya karena Bapak yakin si Indok Indah ini mau menerima kamu abadanya sekarang untuk meyakinkan kita langsung bawa udah lihat rumah kamu yang baru apalagi itu udah enggak perlu kamu urusin aja calon suami kamu enggak usah dekat-dekat maaf lagi Allah jangan batalkan bohong saya kamu perhatikan kamu sih semua kamu penipu selama ini sini kamu jauh kamu nipu aku selama ini patusan kamu nggak pernah ngejauh ke rumah itu karena kena ternyata rumah itu adalah rumah orang lain yang kamu laku-laku Yok kok iya good iya oh oh iya 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 Terima kasih.